Jangan lagi kamu komen, ngapain mengurusin salafi hobi, urus sih pesantren kamu yang sudah diurus ya, jawabannya sederhana, sudah diurus, sudah dicabut izinnya, sudah dibekukan ya, artinya sudah disangsi, sekarang tinggal ustadz-ustadz kalian itu yang menyampaikan ceramah yang aneh-aneh itu, itu tolong diurus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du, Allahumma ja'alna min ahlil khairi fi kulli waktin wa hinin wa fi kulli umurin, amin, Allahumma amin. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan agama dan yang terpenting urusan nanti di hari kiamat. Kita menjadi orang-orang yang selamat dari siksa neraka dan menjadi penduduk sorga, amin, Allahumma amin. Sebetulnya saya sudah risih untuk membicarakan hal ini, tetapi saya baca banyak sekali komentar yang menyerang konten saya. Artinya menyerang semacam komplain, saya mengkritik salafi wahabi, tapi tidak mengkritik pesantren yang anak kiainya terduga atau tersangka mungkin melakukan kejahatan, yaitu pelecehan seksual kepada santrinya. Saya berhusus nonton mungkin mereka ingin membantah, tetapi ya begitu kemampuannya ya. Akhirnya mencari celah di bagian yang lain. Sekalian saya bahas, mari kita berfikirnya runut dan bersih alias suaras. Pesantren itu sudah dicabut izin operasionalnya oleh kementerian agama. Artinya apa? Disangsi dengan sanksi yang tegas. Karena ada sebuah kesalahan atau minimal sudah tersangka melakukan kesalahan. Kalau ustadz salafi wahabi, misalnya benar-benar mereka menceramahkan sesuatu yang salah, mungkinkah ditabut gelar ustadznya atau ditabut haknya untuk berceramah? Kalau kita mau banding-bandingkan, ya kita bandingkan saja semua. Ya memang fakta, kalau ada pesantren yang ada di situ kasus pencabulan atau apa, memang bukan pesantren salafi wahabi. Memang bukan pesantren wahabi lah gampangnya begitu. Belum pernah kita dengar ada pesantren wahabi yang ada kasus seperti itu. Tetapi mari kita bandingkan, seorang pelaku pencabulan dia mencelakakan korbannya tidak mungkin sampai seratus orang, ya mungkin puluhan. Mafsadatnya adalah untuk dia. Dan ini tidak merubah hukum sama sekali. Orang tetap berpikir waras, orang tetap berpikir dengan standar terbaik bahwa siapapun, kalau sudah melakukan kejahatan, maka akan dikecam dan akan jatuh menerima sanksi sosial. Kalau meminjam bahasanya Gusbah, berarti orang masih mengkultuskan Al-Quran, mengkultuskan hukum agama, mengkultuskan firman Allah, mengkultuskan sabda nabi, mengkultuskan ucapan para ulama. Bukan mengkultuskan kiai, bukan mengkultuskan tokoh, bukan mengkultuskan pesantren. Seandainya kita mengkultuskan kiai atau mengkultuskan tokoh, maka ketika ada kiai atau anaknya kiai yang melakukan kejahatan yang nyata-nyata jahat menurut Al-Quran, kita masih menganggap itu sebagai bukan kejahatan. Faktanya, kita menganggap itu kejahatan persetan anak siapa. Berarti cara berpikir kita masih lurus, berarti terbukti bahwa hirarki hukum-hukum Allah, hukum-hukum Al-Quran itu masih yang tertinggi, hatta bagi kita, bahkan bagi majoritas. Entah dengan kadar ketaatan agama yang beragam, mungkin juga sholat juga jarang, tetapi ketika ada orang yang melakukan pelanggaran yang sudah nyata-nyata bertentangan dengan hukum Islam, maka semua orang mengecam. Tidak ada lalu yang membela ini anaknya kiai, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan dari pemerintah juga langsung tegas, santri-santri yang ada di situ, difasilitasi, entah mau pindah ke persantren yang mana. Artinya ini dianggap sudah tidak kondusif untuk dijadikan lembaga pendidikan. bandingkan dengan orang sebelah berceramah. Kalau ceramahnya salah, siapa yang menjadi korban? Ceramahnya ada di Youtube. Kebohongan yang disebar, tercekoki kepada orang-orang yang tidak punya filter, lalu timbul dalam hatinya semangat menyalahkan orang lain. Dia yang mendengar menjadi korban, orang yang tidak mengenal, tidak tahu menaupun menjadi korban yang mendengar ini. Lebih berbahaya mana? Sudah pernah saya bilang, kesalahan pencerama itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Bahkan kata Tamim Adhari, Mungkin saja pelakunya sudah bertawabat. Artinya yang salah ngomong itu sudah istighfar kepada Allah. Tetapi orang-orang sudah kadang mengambil ucapannya, dan sudah menyebar, bahkan sudah mengakar rumput. Artinya tidak selesai dengan hanya bertawabat. Efek buruknya, moderatnya itu akan terus hidup. Apalagi YouTube. Rekam digital yang susah untuk hilang. Mungkin kalau yang punya channel menghapus pun sudah direupload oleh channel lain, terus akan menyebar, terus akan menyebar. Kalau kita mau banding-bandingkan secara waras, begitu. Kesalahan personal merugikan korban-korbannya. Apa efek kepada orang lain? Apakah kita lalu berpikir bahwa sangat berzinah itu halal? Enggak. Apa kita lalu berpikir bahwa pelecehan seksual itu benar? Enggak mungkin. Rusak otaknya kalau ada orang yang seperti itu. Lebai. Bahkan ini enggak ada mencoreng agama Islam. Enggak ada. Yang namanya kriminal, pelaku kejahatan itu yang tidak memandang siapapun. Mau sealim apapun, kalau Allah tidak beri dia hidayah, terjebak kepada kejahatan. Entah korupsi, entah membunuh, entah mencuri. Apakah mencoreng pesantren? Enggak juga. Kecuali pikirannya picik. Satu, dua pesantren ada kasus, semua kena itu pikirannya picik. Seolah-olah pesantren ini sama-sama semua. Ya, pandai-pandailah pilih pesantren. Begitu saja. Cari pesantren yang betul-betul sudah integritasnya bisa diakui. Jangan asal masukkan ke pondok pesantren. Kan gitu saja. Cari orang-orang yang trust, yang anaknya, yang kienya alim, anaknya juga alim, enggak aneh-aneh. Sehingga tidak ada potensi, ada keanehan-keanehan. Begitu saja. Jadi, prinsipnya, kalau kamu mau banding-bandingkan dengan kasus ini, justru kamu kena lagi pasal afiwabi ini. Seharusnya ustad-ustad kalian itu yang ngomong istihbab-istihbab itu dicabut. Kenapa? Karena sudah melakukan kesalahan fatal. Atau kalau tidak, meminta maaf secara terbuka. Jangan diem-diem baik. Karena penyakit itu menyebar, terus menular kemana-mana. beda dengan orang yang melakukan sesuatu kepada orang lain, di mana lingkupnya di situ saja. Tidak akan itu merusak Islam. Kenapa? Karena orang faham. Itu adalah perilaku oknum. Bukan perilaku yang diajarkan oleh agama. Kita masih filternya sehat. Agama mengutuk itu, maka siapapun pelakunya tetap terkutuk. Mau dia anak kiai, bapaknya kiai, atau apa. Tidak ada pengecualian dalam hal seperti ini. Dan secara administratif juga tertib, tabut. Karena ini sudah dianggap bermasalah. Begitu anak ya. Cara memananya begitu. Jadi jangan lagi kamu komen, ngapain ngurusin salafi hobi? Urus sih pesantren kamu yang sudah diurus ya. Jawabannya sederhana. Sudah diurus. Sudah dicabut izinnya. Sudah dibekukan ya. Artinya sudah disangsi. Sekarang tinggal ustad-ustad kalian itu yang menyampaikan ceramah yang aneh-aneh itu. Itu tolong diurus ya. Tolong diurus ya. Kalau tidak mau minta maaf menyampaikan klarifikasi bahwa salah, ya, tabut keustadannya. Kira-kira ini kalau kita mau berpikir normal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.